Pekerjaan video editing dan color grading sudah menjadi kebutuhan bagi para perlaku profesional post-production hingga penyedia digital konten baik untuk iklan televisi, untuk cinema dan bioskop, hingga kebutuhan sosial media atau media digital lainnya. EIZO CG Series sudah banyak digunakan dalam peralatan profesional video editing, finishing, dan color grading sebagai GUI monitor dan juga sebagai video monitor yang biasa disebut sebagai reference monitor. Pengguna monitor EIZO sangat diuntungkan dengan adanya fitur utama seperti banyak color space yang tersedia, yaitu Rack 601, Rack 709, DCI-P3, sRGB, dan banyak color space standar industri lainnya. Tentu juga tersedia custom preset sesuai kebutuhan Anda. Dengan kemampuan tersebut, sudah tentu EIZO siap melakukan pekerjaan untuk cinema seperti color grading dengan color space DCI-P3, sedangkan untuk jenis pekerjaan yang tayang di TV seperti TVC, TV program yang menggunakan color space Rack 709. Akan tetapi, apakah Anda tahu bahwa menggunakan monitor dengan fitur built-in hardware calibration dan color management bisa sangat membantu hasil pekerjaan Anda menjadi lebih maksimal? Di video kali ini, kita akan membahas hardware calibration dan color management pada display monitor. Saya Aldi, kembali lagi di channel Media Integra. Di video kali ini, saya dibantu rekan saya. Halo, saya Reza. Reza akan membantu menjelaskan dan mendemonstrasikan proses kalibrasi pada monitor EIZO. Jika Anda belum mengetahui apa itu monitor EIZO dan apa saja fitur yang dimiliki, silakan saksikan video kami yang lalu tentang monitor EIZO pada link di atas itu. Dikarenakan warna monitor bisa berubah dari waktu ke waktu, diperlukan pengajakan secara teratur dan mengkalibrasi color balance setiap warna RGB. Nah, dalam kasus seperti ini, profile atau file yang menunjukkan properti warna digunakan sebagai standar. Monitor Color Edge dapat mereproduksi warna dengan standar industri dan fitur hardware calibration, sehingga pengaturan disimpan langsung ke dalam monitor. Ya, khusus untuk tipe Color Edge ini dilengkapi dengan built-in hardware calibration sensor yang terletak pada sisi depan monitor. Dibantu dengan software color management bawaan yaitu Color Navigation NX, membuat proses kalibrasi pada monitor EIZO menjadi sangat mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan external hardware calibration konvensional. Nah, kalibrasi perangkat keras secara langsung menyesuaikan pengaturan warna di dalam monitor, sehingga gradasi antara warna menjadi halus, memastikan presisi dan kinerja yang tinggi. Untuk melakukan kalibrasi pada monitor EIZO Color Edge, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Download installer Color Navigator NX di website www.azoglobal.com Link akan kami berikan pada video deskripsi. Kemudian, pada bagian Support, pilih menu Software dan Driver. Pilih model monitor EIZO Anda, kemudian pilih Operating System yang Anda gunakan. Scroll ke bagian Color Navigator NX dan klik Download. Cek pada bagian Setuju License Term untuk melanjutkan Download. Lakukan instalasi sesuai petunjuk pada installer Color Navigator. Setelah terinstall, jalankan software Color Navigator NX. Color Navigator akan mendeteksi monitor EIZO yang terhubung dengan komputer dan melakukan refresh color space bawaan atau yang tersimpan pada monitor. Anda bisa memilih color space bawaan yang sudah tersedia dan Color Navigator akan langsung menyesuaikan color space pada monitor. Semua color space pada Color Navigator NX juga tersedia di pilihan menu pada monitor EIZO untuk akses cepat. Untuk melakukan kalibrasi manual melalui Color Navigator NX, silakan pilih Color Mode, Color 1, Color 2, dan seterusnya, kemudian klik Edit. Tentukan preset target pilihan Anda sebagai acuan awal. Di sini, kita menggunakan target Rack 709 untuk standar video editing broadcast HD dengan gamma 2.4. Selanjutnya, Anda bisa menyesuaikan brightness, black level, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita menggunakan brightness level 120 candlelight per meter persegi. Black level, white point, gamma kita biarkan pada default setting sesuai preset target awal. Kemudian, set priority untuk kontras, dan biarkan gamut setting default mengikuti preset target. Kemudian, klik OK. Kemudian, pilih Adjust pada bagian atas untuk memulai proses kalibrasi. Anda bisa lihat hardware calibration sensor akan keluar dari bagian depan monitor EIZO Anda. Proses hardware calibration akan berlangsung selama kurang lebih 2 menit, tergantung model monitor Anda. Setelah proses selesai, Anda akan lihat hasil kalibrasi pada Color Navigator NX Anda. Klik Finish untuk kembali ke menu awal Color Navigator NX. Anda juga bisa import konfigurasi monitor dan tentunya juga bisa ekspor untuk keperluan monitor lain. Dengan Color Navigator Color Management Software, Anda dapat menjadwalkan monitor untuk secara otomatis mengkalibrasi ulang pada waktu tertentu atau secara berkalah. Bahkan, jika monitor dimatikan, pengingat juga akan muncul setelah sejumlah waktu yang ditentukan pengguna sehingga Anda dapat yakin bahwa monitor Anda mempertahankan konsistensi warna dari waktu ke waktu. Nah, jika Anda mengerjakan video editing, visual effect, 3D, hingga color grading yang dari awal hingga akhir proses membutuhkan akurasi dan konsistensi warna, tentunya Anda membutuhkan display monitor dengan fitur color management dan built-in hardware calibration seperti EIZO seri Color Edge ini. EIZO Color Edge sudah terbukti digunakan oleh film, TV post-production, professional photography di mancanegara oleh customer-customer terbaik di industri. Sehingga kualitas yang dihasilkan sudah dipastikan mengunuhi standar industri. Di Indonesia sendiri, mayoritas profesional post-production untuk film dan TV post-production klien kami memilih EIZO Color Edge Monitor untuk kurasi warna. Demikian penjelasan dari kami mengenai color management dan built-in hardware calibration pada monitor EIZO. Kami harap informasi ini bermanfaat untuk kebutuhan workflow video editing dan color grading Anda. Kunjungi website kami untuk seluruh informasi mengenai solusi dari kami, Media Integra. Atau bisa hubungi sales representatif kami untuk mendapatkan informasi langsung seputar produk dan solusi dari kami di Media Integra. Subscribe channel kami dan klik ikon bell untuk melatihkan notifikasi upload video-video terbaru kami. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!